Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Hasna Teknik Di video kali ini saya akan memberikan Berapa perbedaan antara Sunshin SCN20 Dan SCN30 Karena dari teman-teman Subcriber sekalian banyak yang menanyakan Untuk perbedaan power supplier Sunshin SCN20 dan SCN30 Kita akan lihat perbedaannya Dimana saja Kalau dari segi ini Cerat di Sunshin Atau selang hisapnya Ini Sunshin SCN20 ini Lebih kecil dibandingkan dengan SCN30 Untuk SCN30 ini lebih besar dibanding SCN20 Kalau ini 1 in Kalau yang 3 1 in 1 per 4 Untuk selang hisapnya Tidak bisa digunakan Untuk Sunshin 20 Langhisapnya tidak bisa digunakan Di Sunshin 30 Karena perbedaan di teratininya Terus untuk Pada keran pembuangan Atau keran ini Ini sama Antara Sunshin SCN20 Dan SCN30 Ini sama Tidak ada perbedaan Pakai terat 1 per 4 Keran ukuran 1 per 4 Ini sama semua Tidak ada perbedaan Dan untuk yang berikutnya lagi Di bagian regulator Atau ini Pengaturan yang besar kecilnya Ini sama antara Sunshin 20 Dan 30 Ini sama Tidak ada perbedaan Bahkan di Sunshin 45 Pun kayaknya sama Untuk regulatornya Tidak ada perbedaan Dan untuk pada bagian Chambernya Ini Antara Sunshin 20 Dan 30 Memang terlihat Sunshin 30 Ini lebih besar Dibandingkan dengan Sunshin 20 Untuk diameter Atau tingginya pun Lebih besar Dibanding Sunshin 20 Tapi untuk Deratnya sendiri Ini yang masuk ke dalam Ini sama Dengan ukuran 30 Dan 20 Jadi Sunshin 20 Pun ini bisa Dimasukkan ke 30 Begitu juga Sebaliknya Tapi untuk Kapasitas tekanannya Jelas lebih besar Untuk yang Sunshin 30 Ini dibandingkan Dengan Sunshin yang 20 Dan untuk pada Bagian pressure Gignya Atau ampernya Mengukur tekanannya ini Antara Sunshin 20 Ini sama Walaupun Desain dalamnya ini Berbeda Tapi untuk ukuran Deratnya ini sama Antara Sunshin 30 Dan Sunshin 20 Itu gak ada Perbedaan Jadi Bisa dipakai Antara Sunshin 20 Ini dan 30 Ini bisa Dipakai Jadi kalau teman-teman Rusak Beli pressure Gag Pada yang 20 Ataupun yang 30 Itu sama Gak ada Perbedaan Dan kalau Dilihat dari Samping sini Setelah dipasang Puli seperti ini Jelas Puli Sunshin SCN 20 Ini lebih kecil Dibandingkan 30 Untuk diameter Sunshin SCN 30 Sendiri ini Sekitar 9 Inci ya Untuk diameternya Yang Sunshin SCN 30 Ini diameternya 9 inci Dan untuk yang Sunshin 20 Ini diameternya Sekitar 7 inci Jadi lebih besar 2 inci Dibandingkan Dengan Sunshin Yang 20 Lebih kecil 2 inci Dibandingkan Sunshin yang 30 Jadi sama Diameternya Lebih besar Yang Sunshin 30 Dan untuk Asnya sendiri Antara Sunshin SCN 20 Dan 30 Ini sama Memiliki As 19 Ini yang 30 19 mili Dan ini yang 20 Juga sama 19 mili Saya ukur dengan Sigma Ini 19 mili Diameter Daripada Asnya Jadi Untuk pulinya Ini bisa dipakai Ya Sunshin 20 Ini pulinya Bisa dipakai Di Sunshin 30 Dan saya akan Coba lepas Pulinya ini Yang Sunshin 20 Dan dipindahkan Ke Sunshin yang 30 Kita pasangkan Ke Sunshin yang 30 Ternyata ini masuk Ya teman-teman Karena Asnya sama Dan ini dipasangkan Ke Sunshin 20 Yang 30 Ini juga sama Karena Asnya Tidak ada Perbedaan Antara Sunshin 20 Dan 30 Dan setelah terpasang Seperti ini Ya Jadi Sunshin pulinya Ini sama Diameter Asnya Cuma beda Di diameter Luarnya 7 in Dan 9 inci Ya teman-teman Perbedaannya Disitu Jadi kalau teman-teman Beli puli Yang Sunshin 20 30 Itu sama Cuma beda Di diameter Luarnya Saja Oke Untuk yang Berikutnya Kita lihat Di bagian Bodinya Ada tulisan Spesifikasinya Ini Untuk Sunshin 30 Ini Ya Ini maksimalnya Ini 30 50 50 Ini teman-teman Yang 50 Dan RPM Juga sama 300 Sampai 1000 Dan maksimal Kapasitanya itu 30 liter Per menit Dan powernya itu 3-4 HP Disarankan Ini Menggunakan Mesin yang 6,5 HP Untuk Geek 200 Seperti ini Ini disarankan Untuk memakai Yang 200 Untuk Sunshin Yang ukuran 30 Seperti ini Kalau teman-teman Mencari penggeraknya Disarankan Pakai Yang Geek 200 Jangan Pakai Yang 160 Kadang Tenaganya Bisa Terlalu Berat Untuk Yang Sunshin 20 Sendiri Ini Ini Maksimalnya Ini Sama 50 Juga Operasinya Sama 300 Sampai 1000 RPM Cuma Kapasitanya Ini Lebih Kecil Yaitu 20 Liter Per menit Dan Disarankan Ini Menggunakan Honda Geek 160 Yang Yang 160 Intinya Mau Pakai Yang General Ataupun Apa Yang Pakai 160 Ini Bisa Digunakan Untuk Penggerak Sunshin SCN 20 Ya Teman-teman Dan Untuk Beratnya Sendiri Antara Sunshin 20 Dan 30 Ini Saya Udah Coba Ditimbang Ini Yang Sunshin 30 Yaitu 8 Kilo 4 75 Yang Sunshin 30 Dan Untuk Yang Sunshin 20 Sendiri Beratnya Cuma 6 1 75 Jadi Selisihnya 2 Kilo Lebih Perbedaan Berat Antara Sunshin 20 Dan Sunshin 30 Ya Teman-teman Dan Kalau Dilihat Dari Bagian Belakangnya Sendiri Seperti Ini Jars Lebih Gede Yang Sunshin 30 Ya Seperti Ini Untuk Sunshin 30 Dan Untuk Kapasitas Olenya Ini Sunshin 30 Sekitar 1,3 Liter Dan Untuk Kapasitas Olenya Sendiri Ini Sekitar 1,3 Liter Untuk Sunshin 30 Dan Untuk Sunshin 20 Sendiri Ini Kapasitas Olenya 1 Liter Dan Tutupnya Udah Menggunakan Derat Seperti Ini Teman-teman Plaktik Tapi Ngedrat Beda Dengan Sunshin Yang 30 Itulah Beberapa Perbedaan Antara Sunshin SCN 30 Dan SCN 20 Dan Untuk Harganya Sendiri Sunshin SCN 20 Itu Sekitar 1 Juta 150 Dan Sunshin SCN 30 Itu Sekitar 1 Juta 450 Itu Ada Sisi Harga Berarti Sekitar 300 Ribuan Antara Sunshin 30 Dan 20 Ya Teman-teman Terima Kapasih Apabila Ada pertanyaan Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh